Terima kasih telah menonton Sebuah tim dari Textron, Howe dan Howe Dan FLIR Systems meluncurkan kendaraan tempur robotik Ripsau M5 Di acara Tahunan Asosiasi Angkatan Darat AS pada Oktober tahun 2019 lalu Kowartesi of Textron, Washington Angkatan Darat AS telah memilih pemenang Untuk membangun platform dasar untuk kendaraan tempur robotik kelas ringan dan menengah Menurut pernyataan dinas yang dirilis tanggal 9 Januari Komando Pengembangan Kemampuan Tempur Angkatan Darat dan Tim Lintas Fungsi Kendaraan Tempur Generasi Berikutnya Bermaksud menunggu negosiasi yang berhasil untuk memberikan kontrak kepada Kinet Amerika Utara untuk membangun empat prototipe ringan RCV dan kontrak lain kepada Textron untuk membangun empat RC prototipe menengah Rilis menyatakan, melalui mekanisme kontrak yang cepat, National Advanced Mobility Consortium mengoordinasikan penghargaan Angkatan Darat kepada industri Dan layanan tersebut diharapkan secara resmi di bawah kontrak dengan kedua perusahaan pada pertengahan Februari Menurut pernyataan itu Sementara itu diantisipasi Angkatan Darat akan memberikan hingga dua kontrak berkategori pada akhir kuartal kedua tahun fiskal ini Tampaknya penghargaan telah datang lebih awal dan keduanya terbatas pada satu perusahaan Prototipe, menurut pernyataan itu Akan digunakan untuk menentukan kelayakan mengintegrasikan kendaraan tak berawak ke dalam operasi tempur darat RCV ringan dan menengah akan digunakan untuk melakukan eksperimen tingkat perusahaan pada akhir 2021 Hasil dari upaya itu Serta eksperimen tingkat peleton pada Maret tahun 2020 dan beberapa eksperimen virtual Akan membantu Angkatan Darat memutuskan pada 2023 bagaimana mereka ingin melanjutkan robot di medan perang Robot memiliki potensi untuk merevolusi cara kita melakukan operasi pertempuran darat General Ross Kaufman, Direktur NGC VCFT, mengatakan dalam pernyataan itu Apakah itu memberikan peningkatan daya tembak untuk patroli yang turun, melanggar posisi pertempuran musuh, atau memberikan pengintaian, kimia, dan penyakit? Biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak Kami membayangkan kendaraan ini memberikan komandan lebih banyak waktu dan ruang untuk mengambil keputusan dan mengurangi risiko bagi tentara Tim Tekstron dan Howe dan Howe, tim dari Kinetic Amerika Utara dan Pratt dan Miller Dan Oscos masing-masing dikeluarkan permintaan untuk proposal prototipe dalam kompetisi ringan RCV pada Oktober tahun 2019 General Dynamics Land Systems, Kinetic Amerika Utara, dan Tim Tekstron dan Howe dan Howe Patut dicatat bahwa perusahaan yang dipilih untuk membuat prototipe di setiap kategori adalah satu-satunya dua perusahaan yang memiliki penawaran di kompetisi ringan dan menengah Yang menunjukkan potensi bahwa mereka adalah satu-satunya perusahaan dengan fleksibilitas untuk membangun di kedua kategori Angkatan Darat menilai bagaimana robot dapat menjadi aset di medan perang Oleh Jen Judson pada konferensi Tahunan Asosiasi Angkatan Darat AS pada bulan Oktober Tekstron dan Howe dan Howe secara dramatis meluncurkan RCV Ripsau M5 mereka Yang didasarkan pada sejarah mendalam yang terakhir dalam membangun kendaraan darat tak berawak Tetapi menambahkan teknologi seperti pelindung dan suspensi yang dapat disekalakan Serta mobilitas pilihan untuk mengatasi tantangan yang diharapkan dalam pertarungan di masa depan Sistem FLIR juga merupakan bagian dari tim yang menyumbangkan sensor canggihnya Menyatukan Howe dan Howe Tekstron Systems dan FLIR Systems benar-benar mewakili tim impian Kata CEO Tekstron Lisa Atterton dalam sebuah pernyataan yang dirilis di acara tersebut Kami membentuk tim ini berdasarkan fokus bersama kami untuk melayani pelanggan ini Dengan ide-ide yang mengganggu dan pengalaman yang telah terbukti Dan kami berdedikasi untuk memenuhi dan melampaui persyaratan mereka melalui program RCV Might carry a whole rack of ATGMs instead Firing on targets laser designated by other RCVs Tim tersebut mengatakan kepada Defense News sebelum konferensi AUSA bahwa mereka berencana untuk mengirimkan Versi ripsau baik untuk varian ringan dan menengah dari kendaraan tempur robot angkatan darat Tim kinetik dan Pratt dan Miller mengirimkan varian kendaraan otonom modular ekspedisi Yang disesuaikan dengan persyaratan lampu RCV angkatan darat Penawaran ini menggabungkan sistem kontrol arsitektur terbuka modular kinetik Dengan platform mobilitas canggih Pratt dan Miller Angkatan darat juga sedang memeriksa utilitas varian berat RCV Tetapi menggunakan pengangkut personel PIS Baja M113 robot sebagai platform pengganti untuk evaluasi Upaya itu akan fokus pada kerjasama tanpa awak dalam formasi robot wingman Terima kasih telah menonton! Demikian selebis magazine memberitakan Editor Mustafa Gamal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!